Kalau nggak ada boss itu kayaknya lebih enak ya boss diri sendiri Walaupun mungkin memang harus jadi bertanggung jawab lebih berat Tapi itu lebih menarik dan lebih menarik Jadi apalagi waktu itu situasinya adalah situasi waktu lagi krisis moneter Jadi waktu itu diantikannya saya sudah posisi yang cukup baik Udah board of designer Tetapi buat saya mungkin mulai lagi dari bawah itu sangat menyenangkan Saya pikir lagi keadaan krisis kalau saya sendiri Kalau saya berhasil tentunya bagaimana kalau nggak krisis mudah-mudahan lebih berhasil lagi Mungkin itu jarang banget orang berpikir demikian Tapi kalau buat saya mungkin itu yang menjadi tantangan Oke next Jadi perkembangan organisasi waktu tahun 1998 sampai 2010 itu Kami bagi dua periode itu yang mungkin waktu kami masih kecil Atau saya masih pratama dan madia Kemudian 2011 sampai kini itu adalah ketika kami Ketika saya sudah menjadi arsitek utama di IAI Next Nah waktu organisasi yang ini adalah yang awal Sangat sederhana dan memang sebetulnya sampai sekarang pun saya tidak ingin menjadi organisasi yang sangat kompleks Karena menurut saya organisasi yang sederhana Matrix dan membuat teman-teman di studio itu hampir tidak ada jarak dengan saya atau dengan teman sesamanya Menjadi studio lebih dekat, lebih akrab Kemudian juga lebih hangat Dan kerjasamanya lebih menarik Jadi ini cuma di bagian antara finance dan sebagai desainer sama drafter gitu aja sih Yang mana yang tadi ngurus-ngurus administrasi yang satu lagi produksi desain Next Sewaktu itu memang di keadaan office culture kami sebetulnya Mungkin yang sering kami lakukan adalah ekskursi Ekskursi itu adalah melihat arsitektur atau non-arsitektur sekantor Kenapa ini penting? Buat saya karena ketika saya pergi sendiri melihat sesuatu Tentunya nggak punya share teman-share yang lain Tapi ketika berame-rame menurut saya transfer pengetahuan teknologi atau apapun itu bisa lebih cepat gitu loh Jadi kalau kita jalan sendiri terus saya cerita tentang gini loh Waktu itu saya sempat lihat kayak gini, kayak gini Nah, sukar itu nggak mudah ditangkap Tapi ketika beberapa orang atau seluruh kantor ikutan Waktu saya ngomong A, mereka menjadi A aksen Dan itu menurut saya jadi penting Dan kita nggak terbatas ekskursi Hanya arsitektur saja sebetulnya Culture juga Kadang-kadang misalnya nonton Nonton apa ya Misalnya nonton Nonton pertunjukan drama Atau musik bareng-bareng sekantor Atau film bahkan sekantor Tapi tentunya arsitektur menjadi sangat penting Kemudian ekskursi juga ada ekskursi yang terutama Datang ke prak-prak Prak-prak yang sudah selesai atau yang sedang dibangun Dan bagaimana kami menunjukkan atau transfer teknologi antara Anak-anak yang baru dengan anak-anak yang lama Bagaimana diskusi, kritik, segala macam Waktu sedang ekskursi Terus kemudian Ini kelihatan ya dari awal itu Waktu kita ke anjar bareng-bareng Kemudian yang kedua ketika Salihara Satu tempat di Jakarta Selatan Yang inisiasi oleh Pak Gunawan Muhammad Tempat culture center yang kami desain Baru selesai Kemudian gambar ketiga adalah Kami sempat mendesain Satu instalasi buat Departemen Perdagangan Tahun 2006 di JC Expo di Kemayoran Dengan menaiki tangga dulu sampai 6 meter Terus kemudian turun perlahan-lahan menggunakan rem Kemudian yang terakhir ada ekskursi ke satu rumah tinggal Di Jakarta Selatan Di mana rumah tinggal tersebut Sudah disesan tahun 2006 Dan Sudah selesai lama Eh 2001 Sorry 2001 Dan ini teman-teman waktu datang ini Tahun 2010 mungkin Atau 2011 11 tahun kemudian kami datang Kami ceritakan tentang Bagaimana proyek itu berjalan ketika 9 tahun yang lalu Waktu itu Next Nah ini Ada Ketika kami Diskusi Untuk proyek tanah teduh Paling atas Di mana kami kolaborasi dengan beberapa arsitek Sangat menyenangkan Ada Waktu itu ada arsitek Adi Purnomo Kalau nggak salah Adi Purnomo juga dari Kama ya Terus kemudian Yuri Antar Anthony Liu Ada Mas Eko Krawoto Kemudian Ada Tanti Klam Jadi Di tanah kedua itu ada 20 rumah Di mana kami yang desain Master plannya Dan 12 rumah Sisanya masing-masing arsitek Dengan keunikan sendiri-sendiri Kemudian Gambar kedua adalah Ekskursi di satu rumah tinggal Di Bandung Ketika Hampir mau selesai Kemudian yang Gambar di bawah Kanan adalah Ekskursi di Bakul Kopi Jakarta Desain satu Tempat nongkrong kopi Dengan biaya Sangat rendah Kemudian yang satunya lagi Ada proyek Bridge dulu yang sekarang sudah hilang Di GI Jadi Meeting internal Mingguan Kemudian site visit Kemudian meeting proyek Bersama klien Dan kunjungan ke workshop Mudah-mudahan semuanya juga mengalami Tapi adik-adik mungkin yang Belum pernah mengalami Atau belum menjadi arsitek Nantinya Kira-kira Pekerjaan kalian Ini gitu ya Datang meeting Meeting internal Pasti ada Kami yang melakukannya Setiap hari Senin Supaya Ada semacam Apa ya Jadi kalau hari lain Biasanya kita menyebar Kemana-mana Jadi hari Senin Itu semacam ada Apa Supaya bisa ketemu Bareng-bareng lah Next Ini waktu tahun 10 tahun pertama Jadi pada tahun 99 Kami mendapatkan EI Award Untuk Komersial Building Renovasi sederhana Di Lebo Ye Kemudian Citation Award Di Gedung 28 Kemudian ada Tahun 2006 Ada dua award juga Dari EI Java Plan Dengan Winfreserta Barat Kemudian 2007 Pemenang Saimbara Revitalisasi Taman Ismail Mazuki Yang sekarang Dalam tahap pembangunan Setelah Setelah Berapa tahun ya Mungkin setelah 13 tahun kemudian Baru dibangun Dengan beberapa perubahan Dan 2008 EI Award Untuk Untuk chapel Wedding chapel Di Konrad Kolaborasi dengan Studio Tonton Next Kemudian Proyek tahun 1998 Sampai sekarang Eh Sorry 1998 Sampai 2010 Ketika kami Eh ketika saya Menjadi arsitek Pratama dan Madia Ini beberapa proyek Contohnya Next Proyek pertama Nama saya Di Lebo Ye Waktu itu Saya baru aja Start Start up Jadi keluar dari Hadi Prana Jadi Waktu itu Juga Gambar saya Pake kertas kotak-kotak Jadi gak pake komputer Di proyek ini Jadi kertas kotak-kotak Terus dicoret Bikin potongannya Dateng ke lapangan Milih kayunya Kemudian bagaimana Menentukan Box ini Supaya Bekerja dengan baik Di atas Pake Overstack Dari kaca Supaya ada Puitis Sinal matahari Yang masuk Kemudian mundur Ada buat Cross ventilasi Dengan pake kipas angin Mundur lagi Untuk jendela Pintu Kemudian ada air Juga untuk Mendinginkan Kira-kira mungkin Proyek Lebo Ye Sendiri Sampai sekarang Masih tetap Apa Beroperasi Dengan baik Menjadi Apa ya Menjadi Barometer Art Di Jakarta Selatan Untuk Untuk Desain-desain Untuk Pameran-pameran Sebagai gallery Next Jadi Lima proyek Next Lima proyek Terutama Kami Waktu baru Selesai Itu adalah Proyek-proyek Renovasi Jadi yang sebelumnya Itu tadi Boleh Balik sebelumnya Mas Budi Jadi yang sebelumnya Ini adalah Sebetulnya Warung Showroom Dimensi Tapi dulunya Warung Karakter warungnya Tidak saya hilangkan Itu sebetulnya Penutup yang Kalau warung itu Dulu pakai kayu Satu-satu Ditutup Nah itu di bagian bawah Itu sebetulnya Kalau lagi ketutup Kayak warung Beneran Tapi di atas Karena renovasi Jadi sangat murah Jadi kami Menggunakan Kayu Kemudian pakai Kaca buram Yang di bawahnya Yang ada showroomnya Kacanya terang Next Kemudian Kemudian Aksara Ini juga Sekarang Sudah Gak ada Ini juga Di kembang 5 proyek Pertama kami Karena renovasi Di bawah itu Toko buku Kemudian di atas Cafe Nah bagaimana Highlight Di bagian bawah Di atas itu Dikasih Kisi-kisi Supaya agak Lebih samar Sehingga yang di bawahnya Lebih jelas kelihatan Next Gedung 28 Ini juga Sudah hilang Sekarang Jadi showroom Dukati Sayang sekali Padahal ini Dapat award Dari IAI Ini juga Bagaimana Renovasi Juga Sebelah kiri Itu kalau kita Lihat gambarnya Itu dulunya rumah tinggal Dan di sebelah kanan Itu dulunya Perkantoran Jadi dulu ada Waktu Ownernya beli Itu Sebelah kiri rumah tinggal Sebelah kanan Perkantoran Dan bagaimana Kami menyulap ini Menjadi satu galeri Jadi kami menambahkan Jembatan yang di depan Kemudian bangunan Satu bangunan Di bagian belakang Sehingga Desainnya menjadi Satu looping Dengan Rem Jadi perlahan-lahan Naik Terus pakai rem Nah turunnya pakai tangga Kemudian karena Tanahnya itu Bertingkat-tingkat Kami punya kesempatan Untuk membuat desainnya Lebih tiga dimensi Jadi kalau kita lihat Ada Disitu ada rem Yang naik itu Perlahan ke atas Itu pintu masuknya Dan disitu Pendek sekali Jadi seolah-olah Orang masuk ke dalam gerbang Seperti kita Kalau masuk ke gerbang Atau pintu Di rumah Jawa Itu kita harus nunduk Menandakan bahwa kita Memang harus Respect dan hormat Kepada yang punya rumah Tetapi Kontrasnya Begitu lewat Si Si palangan Betuan isinya rem ini Itu Ruang terbuka Jadi bagaimana Memainkan Space Kemudian Memainkan Cahaya Bayangan Menjadi sesuatu yang Puitis Yang bisa dinikmati Oleh Oleh pengunjung Atau yang Sektor Next Ini Sekolah Cikal Di sekolah Cikal Apa Strategi kami adalah Dengan Ini bahannya Materialnya harus Murah Mungkin waktu itu Jadi Kami membuat Satu Bangunan Cuma satu Panjang aja Seperti Saya mengingatkan Mengingat Waktu saya SD Dulu sekolahnya Emang cuma panjang aja Bentuknya panjang Itu lorong Di Dengan atap Miring Tetapi di tengahnya Ada pohon Rambutan Oleh salah Kami renggangkan Supaya Pohon rambutan itu Tetap bisa hidup Dan banyak sekali Pohon-pohon Di dalam Yang saya enggak Yang saya usahakan Supaya Bangunan saya itu Bener-bener Jangan sampai Letaknya Jangan sampai Nabrak pohon Kami bisa Mempertahankan Banyak sekali pohon Sehingga Anak-anak SD itu Bisa Menghargai Nature Semenjak Sekolah Kelas 1 SD Di situ ada Rumah pohon Kemudian Lapangannya Di bawah pohon Kemudian Pohon bisa menjadi Bagian dari Education Bahwa Pohon itu juga Membuat peneduh Menghasilkan O2 Dan memang Supaya Anak-anak itu Juga Seneng Maksudnya Kalau berantakan daun Jangan Jangan gara-gara Berantakan daun Pohon ditebang Jadi hal-hal Yang Mengedukasi Anak-anak Dari mulai kecil Next Ini Di Grand Indonesia Dulu ada Satu Ada satu Mall yang Di daerah Plaza Indonesia Itu Daerah Daerah Tamrin Namanya Grand Indonesia Karena Namanya Grand Indonesia Ada satu Hall besar Untuk Satu Bioskop Dan Inspirasinya Dari nama itu Saya membuat Warna di dalamnya Merah dan putih Kenapa saya buat Tinggi seperti ini Ada Kayak semacam Cone-cone Seperti ini Karena Cone-cone ini Terlihat dari jalan raya Jadi kelihatannya Menyarik Attract Orang-orang Dari bawah Dari jalan raya Supaya bisa Naik ke sini Jadi dengan ada Cone-cone ini Orang akan lihat Apa itu Cone-cone warna merah Di latar belakang yang putih Nah itu Jadi itu yang membuat Mereka ingin datang Kemudian Cone itu Sebetulnya juga Karena ruangannya tinggi Kan bergema Jadi Cone ini diharapkan Juga mereduksi Gema Dengan Dengan Apa Reperatednya gitu ya Jadi banyak sekali Cone Kami bikin berapa Ada Mungkin ada Ada 16 cone Kalau nggak salah Besar dan kecil Apa 17 cone gitu Dengan Supaya ada Tetap ada Terasa bahwa ini Ada simbol Atau Nomor 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 logi Indonesia lah gitu Next Ini rumah tinggal pertama Kayaknya yang Yang bukan renovasi Jadi awalnya ada beberapa rumah tinggal Renovasi Ini rumah pertama yang Bukan renovasi Ini letaknya di Kemang Eh Sorry Di Kuningan Di desain tahun 2003 Sampai 2004 Tetapi Yang punya rumah Selalu ragu Apakah rumah ini Bakal dibangun Apa nggak Setelah Bingung-bingung Sampai Beberapa Waktu Akhirnya dibangun juga Tahun 2006 Sampai 2007 Di bagian bawah rumah ini Sebetulnya Sangat Blong gitu Tamannya juga besar Jadi saya menggunakan Kawat Nyamuk Yang bisa dibuka Total Sehingga di bagian bawah Itu bener-bener Memang Apa ya Kayak Bener-bener Nyaman gitu ya Jadi Antara Exterior Dengan interior itu Blend Jadi satu Dan di bawah Dulu Nggak usah Perlu pakai AC Karena pakai kawat Nyamuk semua Jadi kalau kebuka Enak Sebetulnya Kayak Di bar Atau kayak Di pendopo Kebuka Sedangkan di bagian atas Kamar tidur Dan mungkin Rumah ini juga Yang cukup Cukup Menantang Adalah Cantilevernya Sampai dari Kolom terakhir Sampai ke atas itu 7 meter Jadi ini Ada Kolom terakhir Di sini Kemudian Sampai Ke ujung itu 7 meter Kemudian atapnya itu Lebih panjang lagi 3 meter lagi Jadi 10 meter Sampai ujung atap Next Ini ada Satu Kantor Di Karang Pandan Dekat Solo Ini kantor Dertong Med Di sana itu Dingin Nah Di sini Bagaimana kami Membuat satu kantor ini Tetap kelihatan bahwa Ini rumah tropis Jadi dengan atap yang sangat rendah Kemudian kalau Diperhatikan Mungkin masih bisa Sempat kelihatan Ada kolom-kolom Itu kolom-kolomnya Dari kayu Kolom-kolom itu Semuanya layering kolom Dengan layering Dinding itu Dipisah Jadi yang dinding itu Agak mundur sedikit Jadi Sebetulnya kolom itu Menupang atap Sedangkan dinding Hanya untuk Partisi Dengan demikian Sebetulnya Kelihatan bahwa Desainnya modern Kemudian Masih diangkat sedikit Jadi Ada semacam Kayak panggungnya juga Kalau kelihatan dari situ Dan di tengah-tengah Karena benteng atapnya Sangat lebar Tengah-tengah kami Berikan skylight Jadi di bangunan ini Sebetulnya Walaupun kelihatannya Sederhana Tapi Lumayan kompleks Karena Kabel-kabel Untuk ke atas pun Untuk lighting Juga Tidak pernah Kelihatan Tau-tau Nyala Jadi Semua kabel Letaknya Kami sembunyikan Supaya waktu Kabelnya naik ke atas Tidak kelihatan Dan Semua ceiling itu Terpisah dari dindingnya Jadi kita masih tetap Melihat Strukturan ke atas Atapnya Ini juga dapat Award dari Ikatan Arsitek Indonesia Next Ini tahun 2008 Gedung Salihara Yang seperti tadi saya katakan Berkolaborasi bersama Tiga Dua arsitek lainnya Yaitu Marco Kusuma Wijaya Untuk galerinya Dan Adi Purnomo Atau Mamo Untuk Teaternya Saya mendapatkan Gedung Gedung kantornya Dan perpustakaan Yang bentuknya memanjang Dari depan sampai belakang Yang mengikat Menjadi satu kesatuan Di Di antaranya Nah ini Kerawang-kerawang ini Dibuat Di desain sendiri Desain yang Apa Maksudnya Desain Desain Sendiri Kami cetak sendiri Gunanya sebetulnya Pertama untuk Di depan ini Jalan rayang Banyak sekali Bajay Ada bus Ada mikro lab Jadi Bagaimana ini Untuk Mereduksi Noise Kemudian yang kedua Supaya cahaya matahari Juga gak usah Termasuk Kedalam Jadi di belakangnya Ada kaca-kaca Kemudian yang ketiga Untuk privacy Ya kira-kira gitu Next Bangunannya sendiri Dipegangnya Sangat Gepeng Jadi Udara Cross ventilasi Masih bisa Untuk semua Koridor Juga gak usah Pakai AC Ini dari 2011 Sampai sekarang Sebenarnya Organisasinya Gak terlalu banyak Berubah Tetapi memang Lebih Lebih sedikit Karena lebih banyak Orangnya Jadi Ada marketing Dan studio head Jadi ada Marketing yang memang Mengurus Kalau memang Ada klien-klien baru Kemudian ada Designer Kemudian ada Design team Finance Tetap terpisah Sebetulnya Gak terlalu beda Tapi sebenarnya Lebih Lebih memang Harus ada Sedikit pemisahan Walaupun Tetap Tetap Organisasi Kompleks Next Kemudian Kemudian pada Tahun 2015 Juga Karena memang Sudah tambah banyak Jadi ada Dibagi dua grup Ada grup Kiri Sama grup Kanan Namanya Di grup itu Ada leadernya Kemudian Design teamnya Kemudian Ada internship Di situ Next Biasanya Biasanya Kalau ada Ada Design itu Datang itu Harus dulu Lewat saya Pertama Saya menentukan Kira-kira Pikiran utama Mungkin Kalau ini Skenario Atau pikiran utama Atau Konsep Itu Datangnya Harus dari saya Bagaimana Proyek ini Bekerja Kemudian Biasanya Saya Sketch Atau Saya duduk Karena saya Gaptek Jadi gak bisa Computer Saya duduk Di sebelah Designer Terus Kemudian Apa yang Ada di kepala saya Saya tuangkan Di dalam Sketchup Atau Datang ke tempat Mas Hedy Namanya Yang tukang market Kami Dari Sketchup Saya Kemudian Kita langsung Buat market Tiga dimensi Nah Setelah jadi Tiga dimensinya Atau Sketchup Sketchup Kami Melihat Satu demi Satu Bongkar Pasang Bongkar Pasang Baru Kira-kira Jadi Prelim Kira-kira Mungkin Tahapan Desain Yang dilakukan Seperti itu Baru Setelah itu Baik Itu Baru Kami Presentasi Ke Klien Next Ini mungkin Suasana di kantor Yang tidak berubah Dari tahun ke tahun Jadi ada Kantor kami Kebuka Begini Dari Tempat duduknya Juga Tidak ada Skat-skatnya Cuma ditutup Sama komputer Dulunya Komputernya Cuma Satu Tapi Keliatannya Memang Lebih Enak Kalau Dua Nunggu Satu Desainer Supaya Mereka Bisa Bisa Melihat Satu Misalnya Sketchup Satu Lagi Cat Atau Kadang-kadang Mereka Satunya Nonton Youtube Mereka Nonton Film Sambil Mereka Gambar Atau Dengerin Musik Kami Membebaskan Sebetulnya Mereka Bekerja Sambil Juga Ada Hiburan Jadi Tidak Terlalu Serius Yang penting Kerjaannya Selesai Dan Saya Sering Berdiri Situ Atau Duduk Sebelahnya Untuk Kita Lihat Sama-sama Apa Yang Dikerjakan Kira-kira Gitu Di Belajar sana Mungkin Kalau Kelihatan Itu Ada Tempat Kami Makan Bareng-bareng Di Lesehan Di Itu Di Bawah Kemudian Sebelah Kiri Ada Tempat Beberapa Desainer Juga Yang Ada Buku-buku Itu Sebelah Kalau Yang Sebelah Kanan Itu Yang Ada Lobang Itu Ke Toilet Kemudian Bagian Finance Disitu Kira-kira Mungkin Enggak Terlalu Besar Ini Apa Namanya Kantor Kami Next Nah Ini Saya Sedang Diskusi Sama Mas Yedi Namanya Maestro Market Di Kantor Kami Dia Jagoan Banget Gak Usah Pake Tangannya Udah Kayak Komputer Potong-potong Jago Sangat Lihai Next Nah Ini Beberapa Ekskursi Atau Kegiatan Di kantor Jadi Sebelah Kiri Atas Itu Adalah Ekskursi Ke Sri Lanka Pada Tahun 2000 Mungkin 2016 Ke Sri Lanka Kemudian Di Bawah Ketika Kami Ulang Tahun Biasanya Kalau Ulang Tahun Suka Ada Baju Baju Itunya TOD Baju Hari ini Pake Baju Apa Nih Gitu Nah Ini Semuanya Dia Janjiannya Pake Baju Putih Semua Nah Terus Yang Sebelah Tengah Bawah Itu Kalau ada Yang Tahun Atau Ada Yang Desain Atau Mau Itu Kita Kita Suka Foto Di Tempat Itu Foto Bareng Bareng Buat Mereka Terus Yang Berwarna Warni Itu Satu Ulang Tahun 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 2019 2018 Kami Memang Pengennya Semuanya Menggunakan Baju Yang Gak 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 Bosen Putih Sama Itsem Jadi Baju Semuanya Warna Warni Yang Di bawah Mungkin Saya Lupa Yang Di bawah Acara Santai Gitu Kali Next Semuanya Gak Berubah Ini Ada Foto Juga Ekskursi Yang Sebelah Kiri Bawah Mungkin Ketika Rem Kul Khas Dengan David Genoten Dari Oma Dateng Waktu itu Ke rumah Saya Terus Kita Apa Saya Membuat Satu Pameran Kecil Untuk Menceritakan Tentang Proyek-proyek Saya Sebelum Mereka Memilih Kami Menjadi Lokal Partner Di Satu Hotel Di Bali Kemudian Yang Tengah Bawah Itu Ketika Pameran Perihal Ibu Sri Muliani Berkenaan Dateng Untuk Melihat Pameran Saya Kemudian Yang Sebelah Kanan Adalah Instalasi Kami Di Venice Biennale For Arsitektur Jadi Strategi Management Itu Tetap Ada Meeting Mingguan Meeting Juga Sama Meeting Sama Klien Workshop Kolaborasi Arsitek Lain Termasuk Arsitek Asing Kemudian Juga Satu Proyek Kita Juga Di Tabanan Yang Sekarang Pending Tapi Masih Udah Dijalani Itu Juga Kami Kolaborasi Dengan Kego Kuma Kemudian Publikasi Di media Internasional Ini Yang Gak Pernah Kepikiran Sebelumnya Ternyata Kita Juga Diliput Lama-lama Juga Dari Internasional Melirik Dan Mengapresiate Karya-karya Kami Jadi Kami Juga Diundang Ke Beberapa Penerbit Internasional Yang Terakhir Saya Diwancara Oleh David Cipperfield Dari Editor Samu Dari Majalah Domus Kemudian Mungkin Dulunya Kami semua Proyeknya Kecil Dan Swasta Sekarang Kami Juga Berpartisipasi Dalam Proyek-proyek Pemerintahan Dan BUMN Karena Buat Saya Ternyata Memang Kalau Di Proyek Pribadi Memang Ya Jadinya Bagus Tapi Sebetulnya Menikmati Sedikit Sedangkan Saya Sebetulnya Lebih Ingin Lagi Kalau Karya Andra Martin Bisa Dinikmati Oleh Banyak Lebih Banyak Lagi Dari Orang Dan Orang Bisa Lebih Senang Enjoy Di Karya Karya Kami Jadi Kenapa Alasannya Kami Juga Akhirnya Ikutan Di Proyek Pemerintah Atau BUMN Next Ini pencapaian Pada Tahun Yang Terakhir Tahun Ini Jadi 2012 EI Award Untuk Komunitas Saya Lihara Kemudian 2018 Honorable Mention Untuk Di Venice Binary Architecture Biennale Di Venice Terus 2019 Menjadi Rumah Saya Menjadi Shortlist Dari Agakan Award Agakan Award Selalu Ada 500 Entry Kalau Soalnya Jadi Yang Shortlist Cuma 20 Dan Salah Satunya Rumah Rumah Yang Didesain Oleh Andra Martin 2019 Pangeran Prihal Kemudian 2019 Juga Menjadi Tim Yang Menang Di Terminal 4 Soekarno Hatta Jibani Dengan Dengan Satu Tim Besar Ya Mas Terus Kemudian Yang Terakhir Tadi Satu Menarik Ini Proyek 2011 Sampai Kini Ketika Saya Menjadi Arsitek Utama Proyek Tanah Teduh Menurut Saya Menarik Karena Tak Biltuk Tanahnya Segitu Anehnya Kemudian Kami Diminta Untuk Membuat Satu Master Plan Di Master Plan Ini Saya Ingin Tidak Memotong Pohon Kemudian Tidak Tidak Meratakan Tanah Biasanya Kalau Developer Sukanya Pohon Dipotong Kemudian Tanahnya Diratakan Supaya Gampang Bikin Bangunannya Kemudian Kalau ada Danau Diuruk Ini Ada Danau Juga Saya Juga Tidak Mau Nguruk Kemudian Kami Diminta Sama Ownernya Kamu Mengundang Beberapa Arsitek Saya Bila Saya Mengundang Arsitek Yang Cukup Punya Apa Cukup Baik Sama Saya Hubungannya Dan bisa Bekerjasama Jadi Saya Undang Ada Beberapa Ada Tanti Kelam Ada Mas Eko Prawoto Juhara Wendy Juhara Kemudian Zenin Adrian Kemudian Yori Antar Dan Adi Purnomo Untuk Berpartisipasi Di proyek Ini Ini Mungkin Proyeknya Yang ketika Jadi Tahun 2000 Ini Mungkin Tahun 2018 Gitu Kalau Masalah Jadi Danau Mesti Tetap Kelihatan Danau Kemudian Rumahnya Sudah Hampir Tidak Kelihatan Ketutupan Pohon Yang Terjadi Tinggi Next Ini Satu Proyek DND Kami Redesign Lagi Taman Taman Rendo Atau Rendo Itu Dari kata Rindu Katanya Nah Disitu Dulu Soekarno Itu Duduk Sering Duduk Di Bawah Pohon Sukun Untuk Melihat Laut Dan Karena Pohon Sukun Itu Ber Apa Ber Punya Cabang Lima Daunnya Soekarno Jadi Salah Satunya Juga Terinspirasi Bagaimana Membuat Mungkin Membuat Mungkin Dari Pohon Sukun Itu Katanya Ini Ada Tempat Duduk Yang Panjang Tadinya Desain Sebetulnya Desain Kursi Dan Patung Itu Ingin Sebesar Manusia Supaya Kelihatan Bahwa Soekarno Itu Part Of Kita Juga Orang Bisa Duduk Disitu Segala Macam Tapi Komunitas Karena Kita FGD Jadi Kita Memberikan Satu Audiensi Ke Rakyat ND Rakyat ND Tidak Mau Katanya Soekarno Itu Anggun Besar Jadi Jadi Nggak Boleh Disamakan Nama Orang Biasa Jadi Skala Jadi 2 Banding 1 Jadi Lebih Besar Ini Kolam Panjangnya 17 Lebarnya 8 Eh Panjangnya 45 Meter Kemudian Lebarnya 8 Kemudian Kursinya Panjangnya Sekitar 17 Meter Ya Gitu Kira-kira Next Potato Head Kenapa Saya Mau Cerita Potato Head Karena Sebetulnya Ide Nya Adalah Dari Dari Jendela Bekas Jadi Jendela Bekas Itu Ditempel Di sana Jadi Kami Menggunakan Material Reuse Di Itu Tetapi Karena Jendela Itu Tinggi Tapi Ada Lobang Lobang Ada Jalusinya Jadi Angin Di Angin Laut Itu Tetap Terobos Jadi Tetap Kuat Kalau Itu Masif Mungkin Jadi Lebih Berat Karena Nggak Ada Cross Ventilasinya Nah Ini Membuat Sesuatu Yang Surprised Karena Masuknya Melayati Lorong Dulu Terus Muter Baru Di belakang Kelihatan Laut Dan Kelihatan Beach Club Next Ini Satu Desain Di Satu Perumahan Di Bekasi Ini Bagaimana Bagaimana Kami Mereksplore Tropis Yang Yang Masa Kini Tetap Ada Teduh Kemudian Tetap Akrab Senama Pohon Kemudian Jendela-jendelanya Juga tetap Disetpak Mundur Supaya Nggak Terlalu Panas Dan Nggak Tempias Terus Terus Kelihatan Bahwa Desain Ini Juga Masih Pilotis Rumah Panggung Tetapi Bagaimana Kami Mencoba Saya Atau Kantor Kami Sangat Cinta Dengan Arsitektur Vernakular Dan Bagaimana Tanda kutip Mengkinikan Atau Membuat Suatu Desain Vernakular Yang Yang Sebetulnya Masih Terinspirasi Tapi Nggak Nggak Serta-merta Harus Ngikutin Seperti Yang Lama Next Ini Adalah Sekolah Binus Juga Di Kompleks Yang Sama Jadi Kalau Lihat Dari Kotak-kotak Yang Ada Tanemannya Itu Adalah Kelas Nah Kelas Ini Cahaya Mataharinya Masuknya Di antara Dua Celah Itu Ada Jendela Kiri Kanannya Supaya Matahari Nggak Usah Terlalu Panas Kemudian Di atas Diberikan Taneman Dan Masing-masing Taneman Itu Sebetulnya Untuk Masing-masing Kelas Kalau memang Ada Bercocok Tanam Jadi Mereka Naik Ke Atas Kelasnya Dan Mereka Bercocok Tanam Di sana Kemudian Kelas Ini Perlahan Naik Jadi Perlahan Kalau Dilihat Makin Kekiri Itu Makin Makin Nanjak Jadi Kalau Kita Sebenarnya Ada Kaya Rem Pelan Pelan Jadi Ini Sebetulnya Kayak Elevated Makin Lama Makin Tinggi Makin Tinggi Ya Sebetulnya Yang Paling Kiri Adalah Pemperah Sekolah Kemudian TK Kemudian Ke Kekiri Kekiri Lagi SD Kemudian Bangunan Tinggi Yang Sebelah Kanan Itu SMP SMA Ini Sebetulnya Mencerminkan Bagaimana Jenjang Sekolah Tersebut Dan Ini Sebagai Pager Yang Di Tengah Itu Yang Ada Di Panah Yang Yang Berhenti Itu Adalah Taman Mereka Buat Bermain Kemudian Box Di Tengah Itu Paling Atas Ada Tempat Lapangan Basket Dan Tempat Buat Mereka Kalau Ada Acara Di Tengah Itu Ada Kantin Kemudian Paling Bawah Semua Laboratorium Karena Memang Laboratorium Tidak Menentukan View Ada Bangunan Yang Di Sebelah Sana Dekat SMP SMA Itu Ada Perpustakaan Dan Ruang Guru Jadi Sebetulnya Desainnya Inginnya Tetap Simple Tapi Grafisnya Tetap Bagus Jadi Kalau Kelihatan Ini Juga Tidak Hanya Dulu Belum Ada Model Drone Tapi Buat Saya Bagaimana Menikmati Arsitektur Itu Tidak Hanya Tampak Depan Tapi Juga Semua Tampak Juga Harus Indah Jadi Jangan Sampai Arsitektur Itu Tidak Tampak Tampak Belakang Harusnya Begitu Seperti Kita Harusnya Tetap Bagus Sampai Dari Dalam Maksudnya Dari Hati Kita Sampai Keluar Harusnya Juga Gitu Itu Mungkin Susah Tapi Harusnya Kita Coba Seperti Next Ini Bangunan Tinggi 17 Lantai Yang Kami Sebetulnya Enggak Setelah Kami Lihat-lihat Lagi Banyak Sekali Bangunan Tinggi Itu Pada Sore Hari Semuanya Nutup Kacanya Pake Pake Korden Pake Blind Nah Buat Saya Kenapa Kacanya Dibuka Sampai Segitu Sebetulnya Karena Terlalu Panas Gitu Kalau Ngadapi Matahari Sore Sehingga Cahaya Terlalu Banyak Masuk AC Jadi Panas Jadi Ini Adalah Satu Strategi Yang Sederhana Supaya Cahaya Matahari Gak Usah Masuk Buat Saya Memang Kita Perlu Lihat Keluar Tapi Kan Kantor Sewa Bukannya Sebuah Tempat Yang Buat Apa Ya Yang Buat Semacam Tempat Turis Dia Buat Cerja Jadi Jendela Itu Secukupnya Mungkin Dari Pinggang Ke Atas Dan Ini Semua Jendela Sebetulnya Dari Pinggang Ke Atas Rata Kemudian Ada Setback Antara Si Kaca Dengan Si Fasad Ujung Jadi Setback Sampai Satu Meter Sehingga Kaca Itu Bagian Masuk Jadi Kaca Bagian Dari Ketutup Sama Bayang Bayang Dengan Demikian Penggunaan AC Juga Tidak Terlalu Sebesar Sebesar Dari Kalau Kacanya Nempel Dan Tidak Usah Pakai Kaca Low E Yang Begitu Mahal Jadi Penggunaan AC Dari Masing-masing Tenan Tentunya Tidak Semahal Kalau Misalnya Kacanya Full Kira-kira Itu Mungkin Konsep Ini Kemudian Yang Kedua Bentuk Lantainya Juga Kami Hilangkan Biasanya Kelihatan Lapisan Lapisan Lantainya Kalau Ini Lapisan Lantainya Dihilangkan Sehingga Ini Semacam Sculpture Laja Orang Tidak Tau Sebetulnya Berapa Lantai Sayang Dimana Karena Bentuknya Kayak Kayak Mungkin Kayak Tots Piano Jadi Lebih Ke arah Komposisinya Dibuat Supaya Indah Tetapi Berfungsi Dengan Baik Next Ini Hotel Kata Mama Di Hotel Ini Sebetulnya Kenapa Saya Buatnya Semuanya Dari Bata Karena Buat saya Dulu Waktu Saya SMP Datang Ke Bali Itu Apa Yang Impresi Saya Sama Bali Selalu Warna Itu Bata Merah Dengan Abu Abu Kalau Kukuil Melihat Gendung Pemerintahan Apapun Seperti Itu Tapi Belakangan Sekitar Tahun 2000 Atau 1990 Akhir Semua Udah Berubah Bali Udah Nggak Kelihatan Lagi Bali Ini Mencoba Untuk Membuat Kalau Kita Datang Ke Bali Lagi Gitu Kami Menggunakan Bata Asli Buat Bata Yang Yang Apa Namanya Yang Dipakai Buat Temple Gitu Dipakai Disini Yang Kami Sampai Menggunakan Dua Pabrik Bata Yang Udah Hampir Bangkrut Karena Nggak Ada Mesin Lagi Dengan Adanya Hotel Kata Mama Mereka Bisa Beroperasi Lagi Dan Setelah Masih cantik Kalau Buat Kalau Buat Arsitektur Dan Si Pabrik Bata Itu Hidup Lagi Dan Kalau Dilihat Dari Sini Kelihatan Bahwa Tetap Ada Kelihatan Kepalanya Terus Kemudian Yang Garis-garis Itu Kayak Badannya Gitu Kemudian Jadi Masih Tetap Pengennya Ada Kelihatan Balinya Gitu Kemudian Di Atasnya Ditumbuhi Sama Taman Jadi Di Atas Switch Itu Ada Tamannya Di Atas Next Nah Rumah tinggal Ini Sebetulnya Ketika Datang Ada 32 Pohon Palem Di Sana Nah Orangnya Bingung Ini Gimana Pohon Palem Saya Biarin Aja Pohon Palem Ada Jadi Kami Desain Sebetulnya Pohon Pohon Ini Menjadi Atap Jadi Atap Itu Adalah Si Daun Itu Dengan Si Daun Menjadi Atap Maka Si Box Box Ini Sebetulnya Hampir Udah Udah cukup Dingin Dan jendela Jendelanya Juga Sebetulnya Gak perlu Ada Off stack Lagi Jendelanya Bisa Terbuka Dan Karena Bangunannya Juga Gepeng Tipis Maka Bisa Tetap Ada Cross Ventil Lagi Next Ini Bandara Banyuwangi Di Bandara Banyuwangi Juga Kami Bagaimana Pak Bupati Itu Ingin Supaya Katanya Atapnya Bikin Kayak Atap Ozing Jadi Inspirasinya Adalah Bagaimana Caranya Orang Ngerasa Itu Di Banyuwangi Jadi Inspirasi Dari Atap Rumah Ozing Cuma Di Twisted Jadi Yang Kayak Apa Ya Mahkotanya Rumah Ozing Itu Kami Buat Yang Satu Dua Yang Satu Tiga Gitu Kemudian Atapnya Sendiri Diganti Pake Rumput Supaya Cahaya Matahari Yang Masuk Itu Langsung Kena Rumput Kemudian Nggak Nggak Terus Kebawah Dan Disini Yang Menggunakan AC Cuma Di Bagian Departure Aja Sedangkan Sisanya Sebetulnya Kebuka Saya Membayangkan Sebetulnya Karena Ini Airport Kecil Bukan Airport Sebesar Soekarno Hatta Mungkin Jadi Sebetulnya Airport Ini Cukup Kalau Menggunakan Dipasangin Aja Karena Waktu Survei Waktu Itu Ke Satu Airport Di Thailand Itu Juga Seperti Itu Jadi Sangat Kebuka Dengan Mengurangi Ini Sebetulnya Kita Mengurangi Biaya Operational Cost Tentunya Untuk Biaya Untuk Orang Ngebersihin Jadi Lebih Banyak Tapi Orang Ngebersihin Itu Harganya Tidak Semahal Dari Harga Membayar Electricity Kemudian Orang Juga Kalau kita Mendahir Gunakan Masyarakat Untuk Bisa Jadi Kerja Di Sini Menurut saya Menjadi Lebih Baik Dibandingkan Sama Semuanya Full Automation Untuk Di Banyuang Next Ini Satu rumah Tinggal Ini Sebetulnya Rumah Tinggal Sepupu Saya Ini Eksperimen Tanah 400 Terus Kami Desain Satu Satu Lantai Kemudian Satu Kamar Waktu Rumah Rumah Tidak Rumah Tidak Rumah Tua Terus Dia Bilang Terserah Kamu Apain Yuk Kita Lihat Kesana Terus Saya Masuk Cuma Sebenar Keluar Lagi Terus Kata Sepupu Saya Dia Ratain Matanah Lah Kok Diratain Tadi Dia bilang Terserah Mau Dia Apain Dia Kayak Marah Tapi Terus Ya Udah Ntar Kita Lihat Tau Minggu Depannya Dia Ratain Kata Lu Bangun Terserah Akhirnya Diratain Juga Pas Minggu Depannya Lagi Terus Saya Desain Rumah Jadi Dia Senang Banget Rumah Ini Bentuk Jari 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 Kamu Lugisan IPB Jadi Disini Kenapa Saya Buat Jari Jari Supaya Kamu Bangunannya Tipis Sepaya Jari Supaya Kamu Bisa Lihat Taman Di Sebelah Sini Taman Setiap Jarinya Di antar Beberapa Jari Sudah Ada Taman Jadi Lihat Tamannya Juga Beda Vue Beda Beda Gitu Wah Bagus Bagus Aku Suka Suka Dia Nanya Ini Berapa Kamar Saya Bikin Satu Kok Cuma Satu Anak Gue Dua Tiga Ya Saya Bilang Ini Aja Kamu Ngampar Aja Kalau Kata Orang Sunda Ngampar Cuma Ya Udah Pake Pake Bantal Di Ruang Tengah Kan Enakan Kayak Gitu Gitu Loh Keliatannya Dia Gak Setuju Tapi Habis Itu Dia Diam Aja Pas Minggu Depannya Yaudah Setuju Jadi Dibangun Aja Akhirnya Dibangun Menyenangkan Dan Rumah Ini Memang Jadi Cuma Weekend House Aja Sekarang Bisa Cukup Hidup Dan Bisa Self Sustain Karena Menjadi Tempat Buat Kayak Pre-wet Jadi Disewakan Dan Setiap Hari Bookingannya Selalu Penuh Jadi Tiap Tiga Jam Ada Yang Motret Ada Yang Motret Buat Pri-wet Orang Orang Di Sekitar Bogor Dan Sekitar Untuk Motret Di Rumah Ini Tapi Suatu Kali Bisa Sekali Bisa Dipakai Juga Buat Kayak Nginep Untuk Keluarga Walaupun Tidurnya Rame-rame Di Ruang Tamunya Next Ini Satu rumah Yang cukup Besar Di Kawasan Jakarta Bagaimana Kami Mesulap Rumah Ini Nggak Kelihatan Kayak Di Jakarta Jadi Terus Pohonnya Banyak Terus Di bawahnya Kosong Di bawah Jadi Rumah Panggung Dengan Kolam Renang Jadi Sebenarnya Rumah Ini Di Tengah Banget Kota Jakarta Tapi Kelihatan Sebetulnya Kayak Nggak Tau Dimana Kayak Bener-bener Sepi Kelihatan Pohon Yang Gede Yang Sangat Nyaman Kemudian Warna Warna Hitam Ini Juga Sebetulnya Cukup Meneduhkan Next Ini Itu Pengen Bener-bener Pengen Kantornya Kayak Di Jepang Bikin Kantor Sewa Kantor Kami Yang Kayak Di Jepang Oh Ya Ini Sebagai Informasi Dia Juga Pemilik Yang Tadi Java Plan Itu Saya Pengen Kantor Di Sini Tetapi Pengen Kayak Di Jepang Itu Yang Jendelanya Satu Satu Kecil Kecil Saya Setuju Jadi Panas Matahari Tidak Terlalu Banyak Masuk Tetapi Buat Saya Nanti Kalau Kayak Kayak Terlalu Balik Ke Masa Lalu Tidak Kelihatan Baru Jadi Saya Membuat Sobekan Sobekan Itu Di Tengah Sama Di Atas Itu Untuk Membuat Ini 18 Bukannya Tahun 70-an Seperti Itu Next Kemudian Ini Ada Balai Sesat Sebelah Kanan Kemudian Ada Masjid Sebelah Kiri Ini Adalah Di Tulang Bawang Barat Yang Disebut Kata Bupatinya Ini Tempat Apa Ya Dibilang Tempat Yang Bukan 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 Tujuan Bukan Bukan Keinginan Orang Kesana Tapi Mereka Pengennya Ini Menjadi Tempat Yang Bukan Main Yang Pertama Didesain Adalah Satu Mesjid Dengan Satu Balai Pertemuan Yang Disebutnya Balai Sesat Ide Saya Adalah Membuat Satu Danau Dispulingnya Supaya Bangunan Ini Berjarak Tetap Anggun Tetap Cantik Tetapi Juga Sebetulnya Akrab Jadi Disitu Ada Ikan Segala Macem Nah Ini Membuat Satu Desain Yang Satu Lagi Yang Satunya Vertikal Ya Masjid Jadi Kayak Tunggal Vertikal Kemudian Solid Dari Beton Kemudian Yang Balai Sesatnya Untuk Masyarakat Majemuk Dia Kan Dari Kayu Sembilan Atap Yang Ditumpuk Seperti Kayak Mahkota Orang Lampung Seger Kemudian Dia Majemuk Kemudian Dia Dari Kayu Dia Sebetulnya Lebih Apa Ya Karakternya Nggak Sekuat Beton Jadi Kemudian Mereka Saling Saling Berdampingan Jadi Memang Kalau di Islam Itu ada Habluminallah Sama Habluminanas Jadi Ini Semacam Ya kita Memang Kalau hidup Harus Seimbang Antara Ketuhan Dengan Kemanusia Next Ini Renovasi GBK Di Tahun 2018 Untuk Untuk Asian Games Tadinya Kalau Dilihat Yang Ada Kayak Semacam Tangga Tangga Itu Itu Adalah Yang Dibuat Tahun 1962 Tetapi Karena Peraturan Nggak Boleh Nggak Boleh Air Itu Lebih Tinggi Dari 26 Derajat Jadi Cara Yang Paling Mudah Dan Murah Adalah Membuat Atap Untuk Menurunkan Suhu Tetapi Dengan Cara Angin Harus Tetap Bisa Cross Ventilasi Semuanya Jadi Ini Dibuat Bangunannya Kayak Berpori Nah Bagaimana Caranya Saya Menghargai Bangunan Yang Lama Dengan Tidak Interupsi Dengan Bangunan Yang Lama Tapi Tetap Bangunan Yang Lama Tetap Kelihatan Exis Dan Bangunan Yang Baru Itu Atap Kami Menggunakan Simbol Air Disitu Jadi Bentuknya Kayak Wave Simbol Air Bahwa Ini Ini Adalah Aquatic Yang Siap Buat Sea Games Next Ini Satu Restoran Di Kawasan Senayan Di Daerah Lapanggol Waktu Ada Di Sini Saya Memang Bagaimana Saya Mencoba Untuk Mengurangi Intervensi Bangunan Ini Harus Bisa Blend With Nature Jadi Bangunan Strateginya Horizontal Kemudian Kalau Dilihat Di Belakang Ada Pohon Besar Dan Disini Ada Lima Pohon Yang Besar Seperti Ini Lima Pohon Yang Besar Itu Saya Coba Untuk Tidak Tebang Jadi Ada Terus Disana Blend Sama Arsitekturnya Supaya Arsitekturnya Tetap Cantik Dia Tidak Merusak Alam Kira-kira Kayak Gitu Kemudian Kami Menggunakan Bahan-bahan Yang Sangat Nyatu Sama Alam Yang Pake Bata Seperti Itu Next Ini Pameran Kami Instalasi Di Venice Biennale Bahannya Dari Rotan Kalau Dilihat Itu Rotan Asli Yang Rotan Itu Sebagai Skinnya Kemudian Kayu Sebagai Bone Dua-duanya Dari Indonesia Kayunya Dari Kayu Semacam Kayu Jabon Tapi Yang Udah Di Engineering Jadi Kuat Dan Ini Kalau Kelihatan Dari Luar Seperti Kotak Tapi Sebenarnya Kalau Kita Masuk Kedalam Ini Ini Semacam Acer Jadi Ada Tangga Naik Naik Terus Ke Atas Kemudian Isinya Ada Beberapa Rumah Rumah Vernacular Indonesia Kenapa Saya Membuat Seperti Ini Saya Pikir Mungkin Ada Baiknya Untuk Menintroduce Arsitektur Vernacular Indonesia Yang Belum Tentu Orang Internasional Khusususnya Itali Tentang Bahwa Indonesia Punya Rumah Vernacular Itu Macem-macem Dimana Suku Dani Itu Yang Yang Paling Rendah Yang Gak Usah Naik-naik Sama Sekali Bentuk Atap Bentuknya Setengah Lingkaran Terus Begitu Jawa Sama Bali Juga Lain Jawa Kayak Joglo Dan Bali Terpecah-pecah Kemudian Itu kan 30 cm Kemudian Naik Lagi Ke Atas Wairbo Sama Atap Sumba Itu Juga Lain Lagi Wairbo Bulat Lingkaran Mengerucut Sedangkan Sumba Kan Bentuknya Kayak Bentuknya Dua Atap Terus Naik Lagi Ada Atap Nias Lebih Tinggi Lagi Ada Atap Rumah Gadang Sama Toraja Lebih Tinggi Lagi Ada Morotai Eh Korowai Jadi Orang Sambil Melihat Itu Belajar Tapi Juga Sambil Pelan-pelan Naik Ke atas Yang Paling Tinggi Dimana Paling Tinggi Itu Mereka Bisa Melihat Keadaan Sekitar Yang Mungkin Enggak Semua Instalasi Bisa Sampai Ke atas Itu Jadi Pertama Orang Mengalami Arsitektur Andramatin Sambil Melihat Apa Dapat Menikmati Market-market Situ Dan Market-market Arsitektur Pernakular Tapi Juga Dia Bisa Menikmati Keseluruhan Dari Sekeliling Instalasi Instalasi Yang Lain Sambil Di Bagian Atas Itu Next Ini Ada Satu rumah Tinggal Yang Lebarnya Cuma 5 Meter Tapi Bagaimana Kami Membuat Satu Desain Yang Cukup Dinamis Untuk Supaya Rumahnya Enggak Boring Jadi Ada Naik Turun Kemudian Bentuknya Ada Beberapa Sudut Kemudian Dari Bagian Kamar Tidur Utama Kalau Kelihatan Sebelah Kanan Atas Itu Bisa Ngintip Ke Bagian Karena Memang Rumah Ini Di Uni Cuma Sama Suami Istri Gak Punya Anak Jadi Sebetulnya Jangan Ada Satu Dinding Pun Yang Susah Untuk Dicap Jadi Orang Semuanya Harus Ngeliat Tetapi Juga Enggak Harus Kebuka Banget Jadi Ada Lantai Atas Next Ini Robot Jadi Ini Dulunya Potato Head Yang Baru Restoran Potato Head Tapi Kemudian Potato Head Semua Pindah Kebali Jadi Restorannya Robot Ownernya Mirip Tapi Semuanya Menggunakan Rotan Kenapa Menggunakan Rotan Sepertinya Karena Renovasinya Hanya Dikasih Waktu Cuma Tiga Minggu Jadi Rotan Ini Sebenarnya Prefab Dibuat Prefab Di pabrik Kemudian Langsung Dipasang Disini Sehingga Instasinya Cepat Keadaannya Jadi Kalau Dulu Waktu Masih Restoran Potato Head Ini Semuanya Pakai Kayu Tua Kalau Sekarang Pakai Warna Rotan Yang Mudah Jadi Ada Kelihatan Refresh Ada Kelihatan Lebih Segar Dengan Warna Kayu Yang Yang Warna Rotan Yang Yang Mudah Ini Untuk Supaya Orang Betah Disini Dan Merasa Bahwa Restoran Ini Sebetulnya Layoutnya Sama Tapi Kelihatan Refresh Dengan Mengganti Semua Material Next Ini Hotel Di Semarang Tanahnya Cuma 800 Meter Persegi Bagaimana Menciasati Hotel Ini Bisa Bekerja Dan Baik Di Bagian Bawah Ada Satu Gallery Yang Yang Bisa Dinikmati Kemudian Ada Karyanya Eko 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 Nugroho Di Sana Juga Kemudian Di Bagian Atas Ada Rooftop Dan Bagaimana Kami Membuat Desain Ini Supaya Orang Mengunjungi Hotel Ini Merasakan Apa Ya Pengalaman 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 Menarik Visual Di Lobby Maupun Di Bagian Atas Sekaligus Bisa Menikmati Skyline Kota Semarang Dari Bagian Atas Next Ini Kami Juga Di 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 Gili Trawangan Membuat Satu Resort Menggunakan Bambu Jadi Kalau Lihat Strukturnya Ini Semuanya Dari Bambu Kota Ini Sayangnya Pas baru Buka Langsung Covid Jadi Sebetulnya Belum Sempat Beroperasi Dengan Baik Tetapi Kami Senang Dengan Mencoba Mendesain Dengan Bahan Yang Lain Yang Gak Biasa Kami Pakai Menggunakan Struktur Bambu Next Ini Hotel Villa Villa Bali Villa Villa Di Bali Kami Mencoba Mereinterpretasi Arsitektur Pernakural Bali Kalau Lihat Memang Keliatannya Kalau Warna Jadi Abu Abu Atau Merah Mungkin Jadi Sama Tapi Diganti Warna Putih Tapi Detail Balinya Seperti Kayak Ukirannya Diganti Dengan Bentuk Yang Miring 45 derajat Kalau Kelihatan Dari Detailnya Kelihatan Bahwa Desain Ini Semacam Mencoba Menjadi Ukiran Menjadi Dipurifikasi Disederhanakan Sampai Sampai Paling Sederhana Tetapi Bagaimana Untuk Melihat Keluar Tetap Kelihatan Bahwa Penglihatannya Tetap Lebih Enak Dengan Pemandangan Yang Sangat Horizontal Secara Panoramik Next Ini Waktu Pameran Perihal Ini Semua Tim Dari Kantor Kami Beserta Semua Apa Yang Yang Membantu Kita Potret Bersama Di Satu Keuangan Menggunakan Seragam Yang Sama Warnanya Putih Putih Krem Dengan Oker Untuk Sebelum Kalau Nggak Masalah Sebelum Bangunan Sebelum Pameran Ini Yang Yang Cuma Dua Minggu Dibongkar Next Ini Satu Desain Perumahan Yang Kami Desain Bersama PGN Jadi Kami Mencoba Melihat Bahwa Sebetulnya Matahari Itu Di Indonesia Sangat Sangat Kuat Jadi Dengan Jendela Jendela Yang Seperti Ini Kalau Kita Masuk Ke Dalam Itu Serang Dan Dengan Membuat Close Ventilasi Udara Bisa Enak Jadi Sebetulnya Bagaimana Kita Belajar Untuk Memanfaatkan Matahari Semaksimal Mungkin Kemudian Bagaimana Jarak-jarak Antara Bangunan Walaupun Ini Disebutnya Rumah Perumahan Juga Enggak Ditempel Kayak Ruko Tapi Tetap Ada Jarak Jadi Masih-masih Rumah Ada Personifikasinya Kemudian Di bagian Atas Ada Solar Panel Dan Ini Semuanya Menggunakan Gas Kemudian Di bagian Bawah Yang Living Dining Kami Enggak Pake Pintu Pintu Jendela Enggak Usah Terus Kebuka Sebetulnya Memang Menurut Saya Kalau Kebuka Jadi Blend Sama Teras Blend Sama Rumput Jauh Lebih Enak Itu Yang Sebetulnya Sudah Dilakukan Oleh Orang-orang Zaman Dulu Di Indonesia Kebuka Di Pendopo Atau Di Betawi Atau Di Balai Bengong Kebuka Memang Sebetulnya Kita Memang Harus Akrab Dengan Kita Celebrate Our Tropicality Yang Memang Itu Lebih Sehat Terbukti Dengan Covid Ini Sebetulnya Orang Lebih 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 Sehat Kalau Di Luar Atau Setengah Setengah Di Luar Dia Nggak Terus Di AC Yang Terus Menerus Next Ini Proyek Satu Villa Di Tangkahan Bagaimana Kami Menggunakan Material Setempat Yaitu Atap Nyiru Yang Atap Yang Memang Ada Dipakai Oleh Tetangga Tetangga Kami Pakai Disini Cuman Masih Kelihatan Bahwa Ini Tetap Ada Modern Look Atap Yang Rendah Tapi Kemudian Menggunakan Baja Untuk Mempercepat Kayunya Juga Kami Mengambil Kayu Kayu Memang Ada Di Sekitar Menjadi Desain Ini Cukup Nyaman Tetap Bahwa Ini Sangat Tropical Sangat Sangat Kelihatan Bahwa Ini Ekspresi Dari Daerah Tersebut Tetapi Di sisi Yang Lain Juga Tetap Kelihatan Modern Next Ini Satu Menara 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 Di Kota Goa Yang Dulunya Memang Ada Atap Menara Ini Mencerminkan Satu Topi Yang Seperti Dipakai Hasan Udin Pak Lawan Kita Namun Saya Menggantinya Lebih Geometris Supaya Orang Bisa Naik Langsung Orang Bisa Menikmati Dan Naik Sampai Ke Atas Untuk Menikmati Pemandangan Dari Atas Buat Saya Menggunakan Material Ini Jadi Bata Tadinya Menggunakan Bata Semua Tapi Budgetnya Tidak Ada Jadi Ini Sebetulnya Bata 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 Itu Ditumbuk Ditumbuk Kemudian Kemudian Dicat Disini Jadi Warnanya Sebetulnya Aslinya Dari Bata Tapi Karena Murah Jadi Batanya Ditumbuk Kemudian Ini Yang Dijadikan Chat Next Ini Satu Hotel Di Bali Sebetulnya Hotelnya Di Bagian Belakang Kami Tidak Dapat Jalan Untuk Belakang Jadi Bagaimana Siasat Untuk Sampai Ke Belakang Kami Menggunakan Jalan Apa Jalan Yang Yang Memintas Jadi Disitu Ada Pemiliknya Tidak Mau Merubah Arsitekturnya Arsitektur Bagian Depan Tapi Juga Tidak Mau Keganggu Jadi Kami Usulkan Kepemilik Galeri Yang Di Depan Yang Juga Pemilik Tanah Di Belakang Boleh Nggak Kalau Kita Lewat Atas Nyebrang Atap Kalian Nggak Apa-apa Asal Jalan Di Bagi Jadi Orang Datang Kepala Ini Atau Tangga Kemudian Lewat Jembatan Itu Jembatan Itu Sampai Langsung Ke Daerah Lobby Di Lantai Tiga Kemudian Dari Sini Mereka Bisa Masuk Dan Kemudian Ini Tetap Menggunakan Desain Seperti Rumah Bali Jadi Di Bagian Atas Itu Atap Itu Restoran Kemudian Di Bagian Tengah Kamar Di Bagian Bawah Itu Kolam Pernah Sama Bar Jadi Atap Ketutup Itu Bisa Ditinggali Atau Itu Memang Berfungsi Sebagai Restoran Next Ini Adalah SMK Di Purwakarta Jadi SMK Ini Mas Imam Prasodjo Dia Sebetulnya Sangat Menginginkan Bahwa Keluaran Keluaran Dari SMK Itu Harus Punya Potensi Lebih Jadi Kami Mencoba Membantu Desain Mas Imam SMK Jadi Semua Kenapa Bahan-bahannya Agak-agak Aneh Tiba-tiba Ada Seng Tiba-tiba Ada Pipa-pipa Yang Sebetulnya Memang Kami Jarang 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 Lakukan Karena Sebetulnya Semua Barang-barang Ini Adalah Sumbangan Atau Donor Jadi Si Gentengnya Juga Donor Dari Blue Scope Kemudian Tiang Pipanya Dari Krakatau Steel Semuanya Kemudian Kerawangnya Juga Donor Dari Pak Anizar Di situ Pengrajin Kerawang Keteleret Jadi Kami Merakit Semua Ini Dari Barang-barang Yang Memang Sumbangan Bahkan Kacanya Juga Dari Mulia Glass Jadi Semuanya Sumbangan Dan Kami Happy Walaupun Awalnya Agak-agak Nge-grundel Karena Memang Biasa Tapi Bagaimana Bekerja sama Dan Bagaimana Memanfaatkan Barang-barang Sumbangan Itu Menjadi Sesuatu Arsitektur Yang Tetap Harusnya Menjadi Indah Keluar Katar Next Ini Satu Villa Private Di Tengah Hutan Jati Jadi Di Hutan Jati Ini Sebetulnya Dibangun oleh Keluarganya Sudah lama Sudah kira-kira Mungkin Hampir 20 Tahun Terus Sudah Gitu Nggak Digunakan Apa-apa Sebentar Anaknya Bilang Boleh Saya Bikin Villa Ketil Di situ Untuk Menikmati Hutan Jati Sama Orang Tuanya Boleh Jadi Kita Membuat Satu Villa Ini Di Deretan Pohon-pohon Yang Agak Jarang Jadi Kita Nggak Nebang Sama Sekali Pohon-pohon Jatinya Kemudian Lebarnya Cuma 3,5 Meter Dan Pohon Jati Dan Ini Paling Di bawah 100 Meter Persegi Rumahnya Kecil Cuman Mungkin Ya Mungkin Sekitar 100 Meter Persegi Dia Floating Kemudian Juga Di atas Ada Skylight Jadi Kalau Di Villa Kita Bisa Menikmati Sambil Tiduran Menikmati Daun-daun Jati Dan Kolom-kolom Tiang-tiang Pohon Jati Tersebut Sambil Tidur-tiduran Di bawahnya Sekarang Udah Mendekati Selesai Cuma Kami Belum Motret Lagi Dengan Foto Yang Paling Baru Next Ini Mungkin Gambar Yang Terakhir Ini Pasar Tubaba Di Tubaba Juga Yang Tadi Ada Masjid Dengan Ini Ini Proyek Kami Yang Terakhir Adalah Pasar Pasar Tubaba Ini Inspirasinya Dari Kebun Karet Jadi Di Tubaba Itu Sekitar Mungkin 60% Dari Tubaba Itu Adalah Perkebunan Karet Jadi Perkebunan Karet Kan Gitu Tiang Apa Si Batang Kan Kayak Semacam Itu Ya Apa Kertika Ditar Lurus Jadi Ini Ini Terus Terus Lagi Tidak Maaf Ini Ada Suara Siapa Ya Kami Juga Menggunakan Ada Skylight Skylight Kalau Dilihat Ada Skylight Itu Lobang Lobang Skylight Dengan Menaruh Si Atap Atap Ini Diputer Sedikit Sehingga Ada Ada Celah Tersisa Sehingga Ada Menimbulkan Skylight Skylight Di Ini Untuk Penerangan Di Bawahnya Dengan Dibuat Tinggi Maka Cross Ventilasi Cahaya Juga Cukup Baik Sehingga Pasar Ini Diharapkan Menjadi Pasar Modern Yang Cukup Enak Dipakai Nantinya Oleh Orang-orang Kubaba Ini direncanakan Tahun ini Selesai Next Ini Mungkin Slide Yang Terakhir Yaitu Alun-alun Kediri Kami Sedang Membuat Alun-alun Kediri Dimana Sekarang Di Alun-alun Tersebut Terlalu Banyak Pohon Dan Kerasa Bahwa Sebetulnya Alun-alun Zaman Dulu Itu kan Tempat Tempat Orang Anak-anak Berlarian Bisa Main Bola Tempat Main Layangan Kok Ini Sekarang Banyak Pohon Banyak Pager Jadi Bupatinya Ini Lebih Balik Lagi Seperti Itu Kemudian Di Paling Ujung Ada 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 Tukang Tukang Jualan Gitu Tukang Jualan Gak Boleh Saya Sarankan Gak Usah Diusir Tetap Disitu Tapi Bagaimana Kita Membuat Blend Antara Alun-alun Sama Tukang Jualan Jadi Tetap Menyatu Tapi Kita Tutup Dengan Rumput Yang Kita Naikin Supaya Yang Tukang Jualannya Juga Gak Terlalu Kelihatan Tapi Juga Rumput Bisa Kerana Orang-orang Bisa Naik Ketukang Jualan Langsung Ke Lantai Dua Gitu Jadi Alun-alun Menjadi Lebih Menarik Dan Bisa Digunakan Next Ya Mungkin Itu Presentasi Saya Mudah-mudahan Banyak Bermanfaat Dan Berguna Buat Adik-adik Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Luar biasa Sekali Pak Andra Martin Atas Presentasinya Kita Beri Applause Untuk Pak Andra Martin Ini Masih Boleh Bertanya Tidak Pak Andra Martin Boleh Tiga Ya Berang Tiga Pertanyaan Biar Mahasiswa Juga Silahkan Saya Persilahkan Tiga Saja Karena Ini Sudah Anupan Andra Martin Melebih Waktunya Terima Kasih Sekali Silahkan Kalau ada Yang Mau Bertanya Tiga Orang Saya Persilahkan Mahasiswa Halo Kendrick Silahkan Selamat Pagi Pak Sarwadi Pak Jatmika Pak Hari Dan Pak Andra Martin Perkenalkan Saya Kendrick Dari program Studi Profesi Arsitek Terima Kasih Atas Sharing Project Dari Awal Berdirinya Hingga Saat Ini Semoga Sangat Semua Yang Hari Ini Ikut Studio Pagi Hari Ini Saya Ada Beberapa Pertanyaan Terkait Workflow Mendesign Begitu Pak Kurang Lebih Yang Pertama Yaitu Proyek Seperti Hotel Apartemen Dan Kos Memiliki Benang Merah Terkait Efisiensi Memaksimalkan Lahan Yang Tersedia Biasanya Bagaimana Pada Saat Awal-awal Studio Andra Martin Berdiri Dapat Meyakinkan Klien Agar Desain Tetap Mengedepankan Green Di Dua Saya Ingin Mempertanyakan Terkait Dari Desain Studio Andra Martin Kan Banyak Yang Lebih Mengedepankan Terkait Penghematan Energi Lalu Berdasarkan Pengalaman Pak Andra Martin Seberapa Besar Penanan Aplikasi Perhitungan Energi Dalam Implementasi Desain Yang Hemat Energi Kurang Lebih Begitu Saja Pertanyaan Saya Hari Ini Ya Terima Kasih Kendrick Saya Langsung Jawab Yang Pertama Tentang Tentang Bagaimana Mengakinkan Klien Memang Sebetulnya Mungkin Karena Konsistensi Kami Jadi Agak Sedikit Ada Sedikit Ngedablack Atau Kekek Kalau Misalnya Ini Kami Tetap Pengen Seperti Itu Kayak Waktu Bikin Itu Cikal Sampai Kliennya Sampai Udah Ngeledekin Emangnya Lu Apa Kalpat Taruh Sosol Pohon Pohon Gak Usah Ditebang Tapi Kami Ketawa Maksudnya Bagaimana Caranya Supaya Memang Memang Ini Keseimbangan Ujung-ujungnya Sebetulnya Buat saya Keseimbangan Keseimbangan Antara Arsitektur Dengan Nature Itu Penting Keseimbangan Kita Hidup Kita Hidup Harus Seimbang Jadi Alam Juga Harus Seimbang Jadi Kalau Kita Membuat Satu Bangunan Kan Berarti Kita Kayak Semacam Merusak Itu Bagaimana Kita Mengembalikan Lagi Supaya Itu Seimbang Mungkin Itu Prinsip Saya Dan Itu Saya Ulang Berkali-kali Jadi Memang Pada Akhirnya Orang-orang Yang Yang Memang Datang Atau Berminat Ke Studio Ander Matin Mungkin Sudah Mengerti Atau Mau Mengikuti Apa Yang Kita Sarankan Mungkin Kalau Memang Yang Maksimalis Gitu Mungkin Nggak Datang Kami Atau Kalau Datang Cuma Entar Disuruh Sisain Lahan Lagi Gitu Udah Cari Arsitek Lain Mungkin Kayak Gitu Gitu Ya Mungkin Saya Nggak Tahu Tapi Belakangan Ini Memang Kami Lebih Mudah Lagi Karena Memang Terseleksi Sendiri Siapa Yang Datang Ke Kantor Ander Matin Karena Memang Sudah Mengerti Desain Kami Seperti Itu Seperti Kalau Ada Yang Datang Kita Nanya Dari Mana Tahunya Cuma Memang Pengen Namanya Kami Tunjukkan Dulu Desain Memang Benar Suka Kalau Suka Oke Kalau Enggak Mendingan Jangan Dipaksakan Seperti Itu Terus Yang Pertanyaan Kedua Sebenarnya Memang Ini Yang Memang Sebetulnya Kami Belum Lakukan Jadi Senang Sekali Ketemu Pajat Mika Di Proyek Airport Karena Buat Saya Saya Sebetulnya Pengen Sekali Apa Yang Desain Kami Lebih Ilmiah Jadi Sebetulnya Lebih Banyak Kami Itu Menggunakan Atau Saya Lebih Tepatnya Lebih Menggunakan Feeling Atau Intuisi Untuk Hal-hal Bagaimana Menyeimbangkan Antara Arsitektur Dan Nature Cuman Saya Masih Ingat Aja Yang Sangat Terkesan Salah Satu Buku Buku Yang Sangat Saya Sampai Sekarang Sampai Saya Pakai Atau Pakai Di Dalam Main Main Itu Sebetulnya Kompedium Fisika Bangunan Dari Romo Bangun Itu Saya Selalu Melihat Bagaimana Cerita-cerita Di situ Walaupun Tidak Banyak Perhitungan Yang Rumit Tapi Sangat Sederhana Dan Bisa Diterapkan Dan Karena Memang Saya Suka Dengan Keseimbangan Itu Maka Saya Melakukannya Dengan Senang Hati Tapi Kalau Memang Ini Bisa Diperhitungkan Lebih Apa Ya Lebih Intelektual Lebih Akademik Mungkin Saya Lebih Senang Lagi Karena Memang Kami Tidak Melakukan Hal Itu Sampai Sekarang Begitu Kira-kira Mas Hendrik Terima kasih Terima kasih Mas Terima kasih Pak Andramad Yang Lain Silahkan Silahkan Selain Mas Hendrik Ayo Halo Halo Ini kok Pada malu-malu Gimana Ini Bobo Kesempatan Langkah Saya nanya lagi Kalau tidak ada Mungkin Aduh Yang lain Coba Gimana nih Mas Aulia Ada pertanyaan Kita Aulia Silahkan Siang Pak Andramatin Siang Saya langsung Ke pertanyaannya Kan Kalau Setelah Berapa tahun Berarti dari 98 Ya kan Pak Berdirinya Jadi kurang lebih Udah 23 Tahun Ya Mal 23 Nah itu Gimana Cara Bapak Dan tim Menemukan Istilahnya Ciri khas Dalam Mendesain Dan Istilahnya Gimana Strugglenya Di awal Terus Istilahnya Memfilter Kira-kira Di titik apa Pak Andramatin Sampai tahu Oh ini nih Aku tuh suka Ini gitu Aku Capable akan Ini gitu Yang khusus Desain ini Gimana Pak Kreatif Pak Andram Ya Sebetulnya Memang Kalau Dari awal Memang Sudah tahu Apa yang disuka Apa yang Enggak disuka Sebetulnya Yang disuka Apa tidak disuka Itu bukan berarti Juga enggak baik Kayak misalnya Kami tidak mengerjakan Apa ya Mall Karena Menurut kami Itu terlalu Terlalu komersial Jadi kalau ada Ada Suruh ngedesain mall Kayaknya Kurang Bergairah Kemudian kami Suka Kalau misalnya Dapat kerjaan Untuk museum Walaupun sampai sekarang Kok belum ada nih Yang dulu pernah Tapi terus Karena Kendala teknis Atau segala macam Gagal Gagal terbangun Kayak museum Apa galeri Terus Kayak Kami juga Kayak Enggak Enggak Mengerjakan Bangunan-bangunan Yang Yang ada Yang ada Sejarah Di masa lalu Bukan buat Sejarah Indonesia Misalnya Bangunan-bangunan Klasik gitu Kalau Bangunan Itu ya Ala Ala Apa Katanya ini Ala Amerika modern gitu Atau Bangunan klasik Di Eropa Atau Bangunan Apa Kayak Semacam itu Juga Kami Enggak Memerjakan Walaupun Sebetulnya Bukan berarti Enggak Bagus ya Tapi sebetulnya Menurut saya Enggak cocok Aja gitu Jadi Sebetulnya Strateginya Adalah Bagaimana Caranya Apa yang Kami suka Itu yang Kami highlight Apa yang Kami Enggak Suka Kami Enggak Highlight Saya Mengambil Ilustrati Sebetulnya Gini Ada Satu Ada Satu Temen Di Jakarta Yang sebetulnya Dia punya Kapabilitas Segala Macem Bangunan Itu dia Bisa Tapi Kemudian Dia kebetulan Dapat Desain Desain Proyek Rumah Rumah Klasik Nah Karena Memang Dia bisa Segala Macem Akhirnya Rumah Klasik Yang dia Bikin Karena Dia Bisa Segala Macem Jadi Bagus Nah Kalau jadi Bagus Dia akan Temennya Itu Kan Cerita Oh Saya Didesain Sama Arsitek A Untuk Rumah Saya Terus Temennya Suka Akhirnya Desain Lagi Dia Pengen Desain Yang Modern Tetap Gak Bisa Karena Udah Semacam Di Track Record Dia Desain Klasik Jadi Sebetulnya Dia Kayak Ya Itu Memang Konsekuensinya Nah Itu Yang Tidak Kami Mau Lakukan Kami Melakukan Hal Yang Kami Suka Kalau Ada Pun Terpaksa Misalnya Terpaksa Kalau Kita Lagi Kekonominya Lagi Buruk Banget Akhirnya Dulu Kita Menerima Tapi Itu Tidak Pernah Kami Publish Sehingga Yang Kami Publish Adalah Yang Kami Suka Sehingga Belakangan Yang Datang Adalah Memang Yang Sudah Mengerti Akan Tahu Desain Kami Nah Sebetulnya Ciri Khas Ciri Gak Usah Ada Ciri Khas Pengen Ciri Khas Gak Usah Ada Ciri Khas Tapi Tentunya Pasti Ada Semacam Kalau Kita Lihat Kalau Mungkin Saya Gak Tahu Kalau Kamu Anak Anak Milenial Tapi Kalau Anak Anak Zaman Dulu Tahu Pak Tinosidin Pak Tinosidin Kalau Ngajar Di TVRI Selalu Pake Topi 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 Pet Mungkin Buat Dia Ada Signature Dia Pake Senangnya Pake Baju Hitam Nah Sebetulnya Ciri Khas Itu Buat Saya Gak Usah Harus Dicari Itu Akan Ada Sendiri Karena Memang Secara Natural Kita Memang Suka Itu Keluar Terus Misalnya Kami Gak Suka Pake Marmer Kenapa Gak Usah Pake Marmer Ya Mungkin Karena Marmer Itu Barang Import Jadi Dibikin Disananya Udah Ngebongkar Gunung Kemudian Dibawa Kesini Energinya Juga Gede Sebagainya Gitu Sehingga Memang Kami Jarang Sekali Pake Marmer Kecuali Kalo Misalnya Owner Terpaksa Itu Kami Udah Sarankan Udah Pake Batu Yang Ada Disini Aja Kalo Misalnya Memang Ada Di Daerah Yang Ada Undesit Ya Udah Pake Undesit Sama Juga Seperti Itu Jadi Kira Kira Mungkin Itu Jawaban Saya Mudah Mudahan Bisa Diterima Oke Terima kasih Pak Andre Martin Ini Ada Mas Bundan Pengen Tanya Silahkan Mas Bundan Selamat Sian Mas Saya Mau Nanya Lebih terkait Ke Studio Culture Jadi Kayak Gimana Bisa Supaya Si Anak-anak Yang Ada Di Studio Satu Pemikiran Dengan Mas Al Sendiri Terus Terutama Pada Repetisi Detail-detail Pada Bangunan Yang Khas Jadi Khas Andra Martin Beberapa Tahun Yang Lalu Saya Sering Nongkrong Di Kopi Banyar Overheard Sama Anak-anak Andra Martin Wah Gue Pake Ngikutin Kolom Dari Proyek Yang Ini Untuk Proyek Yang Ini Apakah Jadi Culture Atau Gimana Mas Itu Pertanyaan Saya Oke Jadi Sebenarnya Yang Membuat Jadi Culture Ada Beberapa Sumber Kali Pertama Memang Kami Beberapa Kali Mendesain Sesuatu Yang Udah Proven Misalnya Antara Rumput Ketemu Sama Bangunan Harus Harus Ada Kerikil Dulu Gitu Ya Supaya Rumputnya Kalo Udah Kedekatan Bangunan Kan Mati Kasih Kerikil Dulu Supaya Kerikil Tetap Rumputnya Jelek Kalo Terlalu Dekat Kan Jadi Nah Terus Diantara Kerikil Rumput Itu Dikasih Besi Besinya Pake Besi Plat Besi Plat Siku Disitu Tapi Jadi kan Kelihatan Cuman Satu Jadi Kelihatannya Kayak Tipis Tapi Sebenernya Dia Menyiku Nah Itu Besarnya Berapa Nah Biasanya Detail-detail Yang Udah Proven Itu Kami Membuat Suatu Tipikal Detail Tipikal Detail Itu Kita Dimasukin Ke Semacam Library Nah Siapa Bisa Pake Jadi Pada Umumnya Kalo Memang Kalo Memang Tidak Didesain Khususus Tipikal Detail Itu Yang Dipake Kan Dari Semua Bagian Bangunan Kan Gak Semuanya Tipikal Detail Itu Atau Tipikal Detail Yang Disempurnakan Atau Bukan Disempurnakan Tapi Dimodifikasi Karena Konteksnya Sesuai Dengan Desain Yang Baru Ini Jadi Kita Modifikasi Dan Tipikal Detail Apakah Tipikal Detail Di Lisplank Atau Di Antara Pertemuan Dinding Siling Semacam Itu Terus Yang Kedua Memang Sering Ekskursi Apakah Itu Ekskursi Ke lapangan Apakah Ekskursi Ke Proyek Kami Sendiri Atau Proyek Orang Lain Kadang-kadang Minta izin Misalnya Proyeknya Tanti Kelam Belum Jadi Terus Kita Minta izin Boleh Enggak Gue Main Ke Tempat Kantor Lo Terus Nanti Kita Diskusikan Atau Kita Ekskursi Ke Luar Negeri Untuk Bisa Menyamakan Visi Visi Tentang Bagaimana Arsitektur Andra Matin Itu Bekerja Dan Kenapa Seperti itu Kenapa Jangan Seperti ini Kenapa Maunya Seperti itu Semacam Itu Kira-kira Mungkin Mas Bondan Terima kasih Ini Ada Satu lagi Mas Fajar Satu lagi Silahkan Sudah Cat dia Silahkan Selamat Siang Mas Fajar Izin Bertanya Pak Andra Untuk Sebenarnya Bukan Proses Desainnya Tapi Mengenai Evaluasi Dari Projek Yang Sudah Terbang Saya Sikap Dari Pak Andra Martin Mengenai Itu Kira-kira Enggak Mau Menyadari Bahwa Ada Penulisan Bangunan Terbangunan 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 Sebenarnya Bagaimana Evaluasi Bangunan Terbangunan Terbangunan Apakah Bapak Memiliki Program Untuk Evaluasi Berkala Baik Itu Desain Fungsinya Juga Dari Andra Martin Sering Memegang Projek Untuk Menghandle Projek Public Space Dari Pemerintah Seperti itu Sebenarnya Memang Evaluasi Dari Projek Terbangun Memang Kadang Enggak Enggak Selalu Berkala Kadang-kadang Itu Kadang-kadang Dilakukan Juga Sebetulnya Memang Idealnya Berkala Tapi Kayaknya Enggak Bisa Dari Waktu Tapi Memang Kami Melakukannya Memang Dari Evaluasi Itu Juga Banyak Hal-hal Yang Sebetulnya Enggak Sempurna Atau Bisa Disempurnakan Lagi Atau Jadi Sebetulnya Kayak Proyek Itu Menurut Aku Kayak Kayak Suatu Yang paling Ini Kayak Suatu Sperma Mau Ketemu Sama Sel Telur Dia Akhirnya Menjadi Pemenang Memang Proyek Itu Kan Dari Mulai Banyak 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 Ininya Dari Mulai Kita Ngedesign Awal Mungkin Ditolak Atau Udah Berhasil Masuk Kemudian Ownernya Minta Perubahan Atau Kalau Misalnya Udah Bisa Dirubah Atau Jadi Nanti Waktu Dibangun Banyak Sekali Ada Kontraktor Ada Budget Segala Macem Yang Akhirnya Jadilah Nah Jadi Itu Tadi Balik Lagi Belum Tentu Berhasil Gitu Atau Udah Berhasil Juga Dengan Kanan Jaman Juga Bisa Hancur Gitu Ya Misalnya Gedung 28 Terus Ownernya Suka Sekali Gedung 28 Tapi Dengan Alasan Tertentu Dia Memang Mau gak Mau Dia harus Pindah Ke Bali Dengan Dia Pindah Ke Bali Dia harus Jual Dengan Dia Dijual Akhirnya Yang Lamanya Mungkin Gak Seperti Sama Gak Seperti Yang Awal Jadi Bangunan Itu Menjadi Showroom Gitu Nah Dengan Kebutuhan Showroom Ya Dibongkar Jadi Kayak Tambah Sulam Seperti Itu Jadi Memang Bangunan Itu Memang Ada Yang Bertahan Ada Yang Gak Bertahan Tapi Gak Bertahannya Juga Karena Apa Gitu Gak Bertahannya Karena Memang Macem Alasannya Gitu Tapi Yang Bertahan Lama Juga Menyenangkan Gitu Kayak Proyek Saya Yang Awal Kayak Leboye Itu Sampai Sekarang Hampir Gak Ada Perubahan Desain Gitu Tapi Orang Datang Kesana Tetap Banyak Tetap Acara Acara Tetap Seru Gitu Dan Itu Menjadi Tempat Favorit Saya Ingat Suatu Kali Saya Pernah Diajak Sama Sama Satu Orang Di Artis Dari Artis Dari Vienna Di Vienna Nah Itu Ada Satu Coffee Shop Yang Sudah 100 Tahun Tempatnya Disitu Kemudian Gak Ada Perubahan Sedikit Pun Kecuali Ganti Fabrik Buat Si Jok Nga Doang Tapi Yang Lainnya Gak Ada Yang Berubah Sekali Nah Buat Saya Sebetulnya Itu Sangat Ideal Bisa Kayak Gitu Revaluasi Dan Tetap Misalnya Rumahnya Winfred Yang Tadi Yang Tadinya Di Bawahnya Gak Pakai AC Dia Berubah Jadi Kaca Yang Tadi Kawat Nyamuk Sekarang Dikasih Kaca Kemudian Dikasih AC Dia Soalnya Dia Dulunya Gak Suka Wine Terus Akhirnya Dia Sekarang Suka Wine Jadi Kalau suka Wine Rumahnya Harus Dingin Jadi Kalau Dingin Harus Bisa Ditu Prapet Walaupun Kalau Misalnya Ini Tetap Bisa Dibuka Tapi Sebetulnya Dulunya Kawat Nyamuk Sekarang Jadi Kaca Gitu Nah Itu Hal-hal Seperti Itu Yang Mungkin Akhirnya Bukan Di Bukan Di Rana Arsitek Lagi Gitu Udah Kami Gak Bisa Lagi Keluar Dari Batas Tapi Selama Itu Batas Itu Masih Bisa Kami Jaga Tentunya Kami Jaga Kayak Di Leboye Itu Pernah Mau Diganti Bentuknya Udah Diluarsin Aja Kurang Gede Segala Macem Ya Saya Tetap Mengujuk Ownernya Tapi Saya Gak Tahu Kalau Ownernya Pindah Atau Meninggal Atau Gimana Mungkin Bisa Ilang Juga Gitu Saya Gak Tahu Ini Menjawab Tapi Kira Kira Mungkin Seperti Gitu Terima Oke Terima Kasih Sekali Pak Andra Martin Luar Biasa Jawaban-jawaban Dan Presentasinya Hari Ini Nah Sebelum Berakhir Saya Pengen Ngajak Semuanya Tuk Foto Bersama Jadi Silahkan Onkan Videonya Kita Punya Dokumentasi Bersama Pak Andra Martin Ada Pak Joko Wiano Juga Berkabung Di Sini Silahkan Pak Joko Pak Joko Masih Mute Masih Mute Selamat Ketemu Pak Andra Hari Ini Di Jaring Saya Masih Sama-sama Oke Sama-sama Pak Salam Salam Sehat Pak Ini Mbak Dara Yang janji Mau Motret Tadi Di Potret Kalau Nggak Cukup Sekali Di Berapa Kali Season Mbak Dara Kompan Mbak Dara Iya Pak Sebentar ya Saya Captor dulu Sama-sama Sama-sama hai 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 Oke terima kasih Mbak Dara Terima kasih Pak Andra Martin atas peluangan waktunya memberikan presentasi yang luar biasa dan ini mahasiswa kami bisa belajar banyak dari presentasi dan pengalaman Pak Andra Martin ini Jadi mudah-mudahan kelak tidak kapok untuk kami undang berbagi pengalaman karena pengalaman selama berkaya sangat menginspirasi mahasiswa dan menemangkan pengatuan yang sangat berarti Saya pikir demikian dari kami atas nama pribadi dan atas nama institusi mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila tidak ada jika ada yang tidak berkenan di Pak Andra Martin hadur kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Janika Terima kasih Pak Andra Martin Terima kasih sama-sama Terima kasih Pak Joko terima kasih Terima kasih